Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya menyukai wanita non-muslim, dan kami memang berencana akan menikah. Berarti ini otomatis dia sudah menjalin alaqah di sana, dan dia rela untuk masuk Islam. Apakah boleh seperti itu, atau memang kita harus menunggu dulu dia belajar Islam, mungkin sudah syahadat, nunggu dia belajar Quran, belajar sholat dulu, baru dipinang. Ini bagaimana kalau seperti ini? Soalnya banyak juga kasus seperti itu, mau menikah, baru syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan tentang wanita ahlul kitab, wanita yang bukan muslimah, maka hukum menikahi mereka, seandainya dia ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, maka Al-Quran membolehkannya. Ada pun selain dari Yahudi dan Nasrani, maka Al-Quran tidak membolehkannya, karena termasuk dalam orang-orang musyrikah. Walaupun sebenarnya ahlul kitab juga termasuk musyrik. Seperti itu. Tapi ada kekhususan bagi wanita-wanita ahlul kitab. Tetapi begitu pun, kita tidak menganjurkan untuk saat ini, bagi kaum muslimin, ya, karena begitu banyaknya wanita-wanita muslimah yang lebih membutuhkan kehadiran pria muslim yang soleh. Demikian. Karena banyak hal-hal negatif yang akan terjadi ketika seseorang menikahi ahlul kitab. Walaupun dalam bab ini, Al-Quran seperti kita katakan tadi, membolehkannya, bukan mengharuskannya sebenarnya, bukan sunnah di sana. Sehingga anjuran kita adalah setiap muslim laki-laki, hendaklah menikahi wanita muslimah. Terutama para wanita yang ingin betul-betul istiqamah di atas sunnah Rasulullah SAW, yang saat ini sungguh sangat berat untuk menjalannya. Berhubungan dengan pertanyaan tadi, jika seorang wanita ahlul kitab tadi, ataupun bukan ahlul kitab, ketika dia menginginkan menikah dan bersedia menjadi seorang muslimah, maka ini adalah suatu nimat yang besar. Kita tidak membicarakan hubungan dia sebelumnya, dan kita tidak membicarakan, dan begitu juga general kepada kaum muslimin yang lainnya, untuk tidak membangun hubungan yang diharamkan. Ya, antara seorang muslim dengan wanita ya, apakah wanita muslim, muslimah atau ajanabiyah, ya seperti itu, atau non-muslim. Jadi, bagaimana seandainya tadi, perempuan yang bukan muslim, ya apakah nasrani atau agama yang lainnya, ingin menikah dan bersedia menjadi seorang muslimah, ini adalah nimat yang besar. Tapi bukan dalam artian keterpaksaan dipaksa, ya? Ya, bukan berarti dia dipaksa, kalaupun seandainya, di dalam hatinya dia masuk Islam itu karena ingin menikah, itu urusan dia. Ya. Tapi bagi kita, ini adalah kesempatan emas. Ya, benar. Ya, dan Nabi SAW mengatakan, Ya, seandainya Allah dengan perantaramu, memberikan hidayah kepada seorang, apakah laki-laki atau perempuan, sama saja. Ya, itu lebih baik bagimu daripada unta, unta merah. Unta merah. Unta merah. Unta merah itu, harta yang paling mahal di zaman itu. Ya. Kalau sekarang mungkin, ya, level-level mobil Lamborghini atau lo, yang lebih mahal dari itu. Ya, yang keluaran edisi terbatas. Edisi terbaru, terbatas, ya, yang mungkin miliaran sudah harganya, seperti itu. Jadi, ini adalah nikmat yang besar. Jadi, kepada saudara yang bertanya itu, saya anjurkan, ya, cepat-cepat di akhir hubungan itu, ya, yang diharamkan oleh Allah SWT, dan laksanakanlah yang dihalalkan oleh Allah SWT. Jangan menunggu dia nanti, hafal, sekian jus, dan kamu, ya, antum sebagai seorang muslim, sebagai pimpinan di rumah tangga kedepannya, memiliki kewajiban. Dan ini ladang, pahala. Nah, dan juga saya mengingatkan kepada setiap muslim, yang menikahi wanita, yang akhirnya dia masuk Islam dengan dirimu, maka engkau adalah cerminan Islam baginya. Jangan kotori Islam dengan akhlak buruk. Ya, benar. Nah, kita melihat banyak orang yang menikah dengan non-muslim, dia akhirnya masuk Islam, tapi terbengkalai. Benar. Si perempuan tidak mendapatkan ajaran Islam yang sesungguhnya dari si suami. Bahkan mungkin suami juga cuma Islam KTP saja. Islam KTP saja. Ini jangan sampai seperti itu. Jadi, ketika dia sudah mau masuk Islam, dia telah mengorbankan yang terpenting dari dirinya. Itu agamanya. Benar. Mau dia masuk Islam, kita menjadi sarana untuk dia menuju hidayah Allah. Ini menikah yang besar. Jangan sia-siakan. Dan tidak ada masalah. Untuk menikahinya, apakah dia mau masuk Islam karena menikah, tidak ada masalah. Seandainya pun dia mau masuk Islam karena harta, tidak ada masalah. Karena selanjutnya adalah kewajiban kita untuk memberikan hidayah dalam bentuk irsyad kepadanya. Makanya ada dalam Islam itu, zakat, salah satu yang mustahak itu adalah wal mu'allafatu kulubuhum. Yaitu kepada orang yang baru masuk Islam, supaya hatinya itu makin lembut menerima Islam. Atau orang yang masih kafir, tapi dia memiliki potensi kecondongan, lalu kita berikan dia zakat ini, boleh? Benar, benar. Sebagai bentuk merayu hatinya. Berarti Islam memang merayu hati seseorang. Apakah melalui harta, atau melalui pernikahan, atau melalui aspek-aspek yang lainnya, tidak ada masalah. Tapi ketika dia sudah berada di tanganmu, dan dia masuk Islam, maka wajib bagimu untuk mendidiknya. Atau mengarahkan dia ke lembaga-lembaga pendidikan, atau majlis-majlis ilmu, supaya dia mendapatkan ilmu di sana.